Oke, jadi inilah percobaan ketiga pembuatan es Tadi yang pertama, ini yang ketiga kalinya hasilnya seperti ini Sudah ukurannya lebih besar daripada sebelumnya Halo semuanya, kali ini saya pengen banget bikin ais batu sendiri di rumah Karena sekarang saya punya mesin ais yang kita udah bisa bikin ais batu sendiri sepuasnya Kalau mau dijual juga oke banget Langsung aja, saya bakal review produknya Ini adalah mesin pembuat es batu Yang harganya sangat-sangat ekonomis Dengan watt yang dipastikan kecil Untuk tampilannya seperti ini, seperti yang sudah teman-teman lihat Kelengkapannya ketika beli peralatan ini adalah teman-teman bakal dapat buku panduan Ini buku panduannya, cuman ya bahasanya cainan semua Tapi gak apa-apa kita bisa pelajarin dulu dan dapat juga sendok untuk aisnya Secara bodi bentuknya seperti ini Bahannya plastik ya, dari atas sampai bawah Kemudian bagian kontrolnya on off dan semuanya ada disini bagian atas Ini ya tetap aja semuanya ada tulisan-tulisan yang Ya kita kalau buat orang Indonesia gak akan ngerti sih Kecuali kalau kita memang sudah tahu bahasannya Kemudian ini sebenarnya berat banget ya teman-teman Berat banget Nah untuk spesifikasi produknya ada disini Untuk beratnya nih 7,2 kg Bayangin ya Seberat apa untuk satu alat kecil ini Kemudian ini ada keterangan di outputnya ada 0,7A atau 112W Dan ini 220V sampai dengan 50Hz Nah ini semuanya ada disini ya teman-teman Untuk bagian belakangnya ada ventilasi udaranya Output keluaran panasnya bisa keluar dari sini ya Dan untuk bagian dalamnya Ini yang bagian dalam ini bahannya stainless untuk pembuat esnya Ada 9 tiang Untuk pembuat esnya yang di dalam sana Kemudian seluruh bodi dalamnya ini plastik ya Ini ada keranjangnya juga Dan untuk masukkan airnya di bagian sini nanti Oh iya satu lagi Ini colokannya bukan colokan yang biasa ya teman-teman Untuk jenis colokannya bukan colokan yang biasa Jadi colokan yang seperti ini Yang 3 Nah Karena bentuknya seperti ini Jadi butuh stop kontak yang khusus juga Karena disini saya udah punya stop kontak model yang sama Jadi kita langsung colokin dulu aja Oke ini udah saya colokin Dan Saya sudah siapin airnya Ini ada tulisan batas maksimal untuk air Jadi jangan sampai melebihi batas maksimalnya Oke jadi ini ada batas maksimal untuk airnya Jadi jangan sampai melebihi batas maksimal Dari keterangan yang ada disini Langsung aja ya Kita akan coba bikin ais batunya Saya tuang airnya Oh ternyata Isinya Banyak banget ya Ini Botol 2 liter Ini setengahnya Berarti kapasitasnya lumayan besar Sekitar 1 literan Kita pasang dulu Keranjangnya Kita tutup Saat pertama kali dinyalakan Lampunya sudah nyala ya Berkedip Dan kita tinggal nyalain untuk operasi dari mesinnya di tombol yang ini Satu kali tekan aja Karena sudah beroperasi Ada tempat yang naik ke atas Untuk supaya airnya kena bagian yang besinya Air dari dalam dipompa ke atas dan ngisi di bagian yang ada besinya ini Nah buat kalian yang gak tau ini nih artinya apa aja Nanti kita bakal kasih foto untuk translate dari kata-kata yang ada disini nih Ini kan bahasanya kalau buat kita yang Indonesia kurang dimengerti ya Kita bakal translatein buat kalian jadi tonton videonya Jadi ini adalah proses pembuatan es batunya Di mode yang es batu besar Dan kisaran waktu pembuatan es batunya kurang lebih di Waktu antara 8 sampai dengan 10 menit di kisaran waktu itu Sebentar lagi es batunya akan turun Sudah turun guys Karena percobaan pertama jadi hasil es batunya masih kecil-kecil ya Tapi ini bukan berarti fail ya Bukan berarti gagal Karena mesinnya harus didiamkan terlebih dahulu Untuk pertama kali pemakaian Jadi kalau untuk satu kali pemakaian Itu memang hasilnya pasti kecil-kecil begini nih Karena ini masih pertama kali Satu kali pemakaian Kita satu kali bikin es batu hasilnya memang kecil-kecil Tapi berikutnya Tuh kan waktunya 10 menit Nah untuk pembuatan es batu berikutnya Ukurannya jauh agak lebih besar daripada yang ini Terus proses pengisian air yang ada di dalamnya Dia nanti akan otomatis mati ya Jadi dia akan ngisi dulu Tuh Ngisi dulu sampai penuh Kemudian dia akan mati dengan otomatis Jadi teman-teman tenang aja Jangan panik ya Gak usah panik Nah kalau udah seperti ini Dia sudah mulai kembali Untuk pencetakan esnya Kita tinggal tunggu aja Untuk mode-nya bisa dipilih di antara dua ini Jadi pembuatan es batu yang besar atau yang kecil Kita coba buat lagi es batunya di mode es batu yang tetap besar Karena kan tadi hasilnya masih kecil-kecil karena satu kali pemakaian ya guys Nah untuk pembuatan atau hasil es selanjutnya Ukurannya bisa jauh lebih besar daripada yang pertama kali kita buat Kalau sudah bisa diambil begini Jadi lebih bersih Ini hasilnya kecil sekali untuk pertama kali bikin ya Oke jadi inilah percobaan ketiga Pembuatan es Tadi yang pertama ini yang ketiga kalinya hasilnya seperti ini Sudah ukurannya lebih besar daripada sebelumnya Bisa dilihat ya Ukurannya lebih besar-besar daripada ukuran yang pertama tadi sebelumnya Finally akhirnya es batunya jadi Kita akan ambil dulu guys Ini dia hasilnya Untuk mode es batu yang ini pakenya yang ini ya Yang di pojok kanan atas Ini kalau diartikan mode es batu besar Ya ukurannya seginilah kurang lebih Paling besar ya Dan kalau sudah dia akan otomatis mengisi lagi guys Dia akan otomatis mengisi kembali bagian elemen untuk pendinginnya itu Diisi dengan air kembali Kemudian membuat lagi otomatis es batunya berkala Ya pembuatannya berkala Begitu seterusnya sampai dengan air yang ada di dalam itu habis Kalau air yang di dalam habis Biasanya tandanya bakal ada di sebelah sini Tanda air habis akan ada di sebelah sini Ini hasil es batunya Udah kalian bisa bikin ice apapun deh Ice coklat, ice coffee Bisa pakai es batu ini Atau mau dijual lagi Ya boleh sih ya Udah mungkin segitu aja Review saya seputar alat pembuat es yang harganya Murah meriah ini Semoga video ini bisa membantu Buat teman-teman yang udah punya Tapi bingung cara pakainya Atau buat kalian yang pengen banget beli Gimana sih hasil pemakaian dari Alat pembuat es yang satu ini Sekian video kita kali ini Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah tonton Jangan lupa like dan subscribe Kalau kalian suka videonya Dan aktifkan tombol loncengnya Biar kalian tahu update video terbaru dari PGS Media Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye